hai oke lah guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel mas dan motoflog cuy jadi di video kali ini kita akan ya kita akan jalan-jalan lagi saya udah udah pasti guys hahaha kerjaan motoflog ngapain bang ya jalan-jalan doang guys enggak agak bercanda bercanda ya okelah di video kali ini hingga mau perjalanan ke arah barat ya guys ya kearah pati guys pati pucuk sampai pucuk mana ya putu-putu timur atau utara di utara kelihatannya jadi nanti kita akan ke rumah teman gua guys ya mau kasih kejutan juga ya udah lama juga guys gak pernah kesana ya tapi untuk kali ini kita mau berfokus ke arah ini dulu sih ya kearah jalan yang kemarin viral banget guys ya tapi karena disini memang gue telat banget obloh wakbar hahaha aduh guys guys ya harap bersabar lagi saya kalau apa namanya lawan ini sih lawan apa namanya truk-truk gede-gede ya guys ya semoga aja sih kedaraan gua gak ada gak ada lagi ya enggak kenapa-kenapa guys ya harapan gua sih simpel guys tapi untuk jalannya sih kemungkinan besar udah itu sih guys ya udah enggak macet lagi lah ya Alhamdulillah ini kan kemarin jalannya parah banget bro Oh iya Oke lah enggak papa guys ya enggak papa kalem aja bro kalem Hai kembali 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 di sini kita memasuki wilayah Kaliori ya guys ya dan udah udah perbatasan juga guys kali oribah tangan ya Oke lah selamat datang di Parti Bumi Minatani cuy anjay dari rembang ke arah pati juga jauh banget ya ibu-ibu hot guys Oh enggak gagal itu itu ibu-ibu ya guys agak ada hotnya juga guys Oke lah untuk daerah sini sih Alhamdulillah udah enggak ngatuh lagi ya jadi aman cuy haduh kemarin get telat banget guys hahaha Wow dal momen-momen itu sih kemarin bikin viral banget ya guys ya cuma ya Alhamdulillah lah berarti lah ya Oke lah kalau aja kita disini udah masuk ke Kabupaten Parti cuy kebupaten Parti udah lama banget guys ya nggak pernah ke sini guys Aduh-aduh Oke lah kalau maju brai sini rumah komandan gua guys cuma ya beliau mungkin lagi di rumah istrinya ya jadi rumahnya pun sepi tidak ada orang ya untuk Bang Jossi ini sih udah pasti ya bisa akan kelap-kelap di warna kuning ya merah kuning hijau di langit yang pink hahaha oke gila guys ya Nah untuk daerah sini Alhamdulillah rame lagu dari tadi Alhamdulillah mulu ya guys ya hahaha ya rame lancar gitu gak ada macet lagi gitu ya Hai cuman sebenarnya sih yang bikin macet aja gue heran ya Kenapa kok bisa macet gitu gitu cari VTV tiktok itu ngeri kali cuy memang cuy ya cuma di sini gue gak mau itu ya guys agak mau menyudutkan siapapun ya cuma disini mau info aja buat kalian karena ini teks yang terpanggal 22 November 2023 guys ya Jadi kalau nanti sekarang yang gue uploadnya agak telat gak uploadnya agak kurang cepet ya ya udah bisa maklumin aja guys namanya juga manusia ya enggak ya tidak seperti itulah ya oke lah kalem aja bro kalem keep kalem keep santuy di sini jalannya cor ya cor di samping sini aspal cuy jadi cor plus aspal gitu aman banget ya jujur lihat aja yang keman viral itu bukan jalanan sebelah sini sih ya kemungkinan besar itu jalanan ke arah juananya malah ya jadi nanti kita akan vlog sampai baterainya habis dan kita nanti akan isi lagi biar vlognya banyak banget gitu ya karena kapan lagi aja momen-momen dimana kita mau otw momen kita mau balik juga gitu ya mana lagi yang harus kita dustakan guys akhir lah kalau aja bro kalem ini 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 yang bikin hingga pusing sih guys yang satu pusing yang satu bingung cuy mau balap nggak bisa samping gua ada tergede banget gitu ya Oke lah nih asap POV ketiba ketipa lagi ketika kalian di sebelah tergandeng ya agak ngeri-ngeri gimana gitu bro Bismillahirrahmanirrahim kita balap dulu guys weng Alhamdulillah ya hehehe bang udah bang bang udah bang oke lagi sih ternyata jalannya udah mulus sih guys ya udah mulus guys kalau udah mulus banget sih ini ini masih wilayah Mujil ya kalau gak salah ya guys ya atau wilayah mana guys bentar lah bentar lah kita cari-cari info ya bentar itu desa lengkong oke desa lengkong batangan pati guys ya bolehlah bolehlah berarti wilayah batangan guys wilayah batangan pati Hai untuk cuaca hari ini menginfokan kalau cuacanya cerah agak mendung dikit nggak ngaruh ya jadi bendung dikit nggak ngaruh itu udah aman lah oke Alhamdulillahnya jalannya udah mulus sih guys ya Atau mungkin cuma jalan ini doang guys aku udah lama sih nggak pernah kesini ya jadi saya sore aja guys ini aku berkecepatan sekitar 50 lebih aja 50 lebih lah jadi saya sore kalau videonya ini memang ke agak kecepatan ya hahaha di jam 10 pagi juga Cepak jam 10 itu masih pagi atau udah malam sih kok malam lagi ya udah siangnya mungkin ya gila ini pada adik-adik juga ya adik-adik gitu Hai adik-adik pada ngapain kesini guys yang salah cowok kesini yang cewek kesana guys agak lain juga ya oke SMA negeri satu batangan Boleh lah bolehlah Oke lah kita udah memasuki jalan cor Oke jalan cornya udah mulai bagus ya guys ya Nah mungkin yang bikin mayat cedisi disini guys ya mungkin ya soalnya ini akan satu jalan doang guys Oke lah Pak semangat Pak ya semangat Pak waduh oke Hai semangat-semangat nah ini guys jalan yang baru dicor ya guys ya ini info tagel 22 logisnya 22 November nanti kalau uploadnya bisa lebih tanggal 22 ya saya sorry guys oh gila dan ini adalah wisata yang dulu rame banget viral banget tapi sekarang malah jadi rest area orang makan harga murah guys gelo ya berubah pesat cuy nah ini untuk info jalannya ya guys ya info jalan ya udah lumayan lah guys ya tinggal dikasih aspal gitu ya biar rapet ya biar rapet ya Oke harapan saya sih tidak kecebak macet berapa namanya bermenit-menit cuy sumpah Oh oke ini bapaknya bawa apa anjay waduh nah ini ternyata ini guys baru-baru pembenahan ya bisa jadi tetap semangat guys jangan pernah menjudutkan siapapun guys ini baru dibenerin jadi bener juga butuh waktu gitu ya di sini gue bukan pro-pro si ACB gak sih guys ya gue cuma pro sebagai manusia aja segi set Hai Allah Akbar Oh ternyata ini guys ya rasanya macet di batangan guys akhirnya aku merasakan ya gimana rasanya ikutan macet-macetan di sini ya guys ya ini udah jam 10 lebih 2 menit cuy jadi kita lihat aja nanti macetnya kalau motor kan bisa itu sih bisa bisa saat-saat ya jadi kita lihat aja nanti kalian sampai akhir dari kemacetan ini ya bisa poheni agak ngeri ngeri sedap cuy kalian oleh dikit langsung pindah alam guess hehehe Oke lah kita menutup a.i.w tapi pariah yang merasa pakai ya amit pagi mas après sempurna Pak dah salam salam kalem-kalem oke lagi takut guys takut darifilmổ dari belakang semoga aja tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan ya Bismillah aja guys selamat sampai tujuan ya ternyata seperti ini cuy kemacetan di sini ya bodoh ini makanya pemuda-pemuda warga warga tiktok pada sambat ya Pak ini jalanmu jalanmu ternyata gue merasakan hal yang kalian merasakan gas-gas anjay ini kalau bukan demi kalian aku nggak mungkin seperti ini sih ya bisa gak sih guys itu guys anjay kok ngeri gini guys Wow Wow macetnya parah bro nah itu masnya waduh gue ikutan masnya kalau malah kayak oleng gue Oke lah ya enggak enggak apa-apa sebenarnya lewat sini bisa sih tadi lewat sini gitu ya itunya jalan-jalan seperti ini banyak dimanfaatkan warga untuk ya berkendara lebih cepat ya jadi seperti inilah guys pandangan kalau kalian macet macetan di daerah sini ya agak bahaya buat yang kearah berlawanan ini sih soalnya kan bawah itu masih diperbaiki gitu loh guys ya tau usahakan kalian kalau bisa jangan ambil kiri guys guys ambil kiri boleh kalau lewat dari lintasan ya guys ya soalnya kalau ambil kiri di sebelah sini bahaya bro oke Wow ini spesialis buat Om Pati itu juga ya Om Pati.yah warga Pati juga cuma kan bagian selatan kalau nggak salah ya entah selatan Tautara gesa aku juga nggak tahu ya ya intinya spesial saya buat Om Pati itu dia youtuber-youtuber Pati gitu aduh aduh ngeri ngeri guys ngeri guys ya ngeri cuy ngeri cuy gila akhirnya gue merasakan ya nikmatnya kemacetan daerah sini bro gelok banget cuy ya Wow ternyata tidak bisa gila gak jalan loh sumpah gimana cuy ini cuy sebenarnya jalan sini sebisa sih gitu ya Cuma ya daripada resiko kan ya mending seperti bapaknya guys nyoper sambil nge-slot gitu ya hahaha Oke lah Hai terima kasih Pak udah dikasih itu Wah seolah depan gua ini bisa kalian bisa lihat sendiri ya ini kalau kalian kekiri sih sebenarnya bisa cuy cuma resikonya ngeri ngeri pakai banget gitu ya dulu ya hahaha aduh guys guys kalem aja bro kalem Ya Allah ternyata begini ya rasanya macet di sini guys Allah warga jalan loh sumpah Masya Allah guys di depan sana itu sebenarnya sih bisa lewat cuy cuma agak beresiko ya apalagi kalian di belakang blindspot seperti ini kan agak resiko juga cuy tak cukupnya kalau tiba-tiba softwarenya oleng gitu ya wanjir loh bisa Wow terpak kok bisa oke oke eh bisa-bisa-bisa bisa-bisa bisa-bisa bisa-bisa-bisa ya okelah kalem Pak permisi 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 praktisi semangat Pak semangat semangat ya semangat Waduh ternyata seperti ini guys ya sebenarnya sih bukan proyek terbengkala ya saya memang ya baru diperbarui gitu loh saya jadi ya perbarukan butuh waktu gitu bro Wow bahasa gua udah kayak bebelah ya geseh cuman kan ya memang fakta yang aku temukan di jalan ini cuy soalnya gue kan warga Rembang ya bisa bukan warga pati cuy kalau mungkin kalau gua warga pati terutama warga sini mungkin udah marah-marah ya Kenapa enggak cepat-cepat selesai itu ternyata fanpage yang kita dapatkan geseh ngeri kali guys ini aja kita di luar lintasan logis ya Hai gelok di luar lintasan bro untung aja oli motor gua udah ganti ya bisa cuma ya tiga lini aja ke span belnya doang Wow inilah juga guys ya pandangan buat kalian kalau mau lewat daerah sini untuk bulan-bulan ini ya mungkin sampai awal tahun mungkin udah selesai seharusnya harusnya lo ya aku juga enggak menjamin bro takutnya kan kalian apa namanya tahu omongan gua jadi enggak enak juga gitu kan banyak kan kata Mas Don awal tahun udah udah selesai ternyata faktanya belum enggak gitu kan enggak enak cuy Oke lah ini aja kita masih di wilayah batangan guys kalau nggak salah ya revisi ya guys ya kalau gue selalu salah guys namanya juga manusia ya apalagi nggak pernah lewat sini bro gelok truknya aja banyak banget yang parkir guys ya wow ada juga yang bener-benerin tembok itu guys ya semangat semangat takutnya gua gede itu kalau macet di atas jebatan itu yang paling gue takutkan ya guys ya enggak takut soal apa-apa di jalan guys ya coi yang bertakutin cuma itu doang guys ya yang penting selamat sama tujuan aja itu dalam Alhamdulillah banget segera 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 kalem ke kalem ke santuy Woi Wow apakah bisa ternyata tidak padahal aku punya spion logis ya spion aja kadang ke itu guys ya enggak ngaruh guys malah takut gue ya kadang disepian kan enggak kelihatan kan Oke lah ya Allah gini kalau gue mau sama istri ini kan ya kasihan juga ya guys ya Untung aja disini gue sendirian gas gak sama siapapun ya aduh-aduh ini kalau sama anak-anak kecil mungkin pada seneng ya bisa karena banyak banget mobil-mobil yang malang lintang nggak jujur dia aja sih gue takut bisa apalagi kan depan gue ini kelihatannya mama guys Oke lah Bismillahirrohmanirrohim Allah Akbar Allah Akbar subhanallah Alhamdulillah Allah walau lahil Allah wakbar Ya 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 sebenarnya sih gue gue agak daktik juga guys kalau posisinya seperti ini ya kalian bisa lihat sendiri bro Pak mohon izin mohon izin Pak ya mohon izin mohon izin banget ya jangan diseruduk dari belakang Pak aku takut Wow hati-hati kondisi masih jalan beda tinggi sedang proses perbaikan bolehlah ya boleh Hai masih ngerikot gak sih guys Masih lah Masih lah takutnya udah berjuang matematian malah gak kerikot ya guys ya hahaha ada bersabar guys cara bersabar namanya juga ujian ya guys ya bodoh ya seperti inilah guys ya kemarin aja aku lihat di tiktok ya bisa entah bener entah wak atau tidak ya itu ada sekelompok pelajar ya yang pakai bus mau ke arah lamongan ya itu aja balik cuy wah 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 itu agak resiko bro agak resiko woi Allah akbar kelihatan atau enggak ya gue nggak tahu ya guys ya ini agak resiko juga di belakang gini guys ya wilayah blind spot bro gue mau balap juga ketar-ketir gak balap juga juga kelamaan gitu ya sabar guys oke Bismillahirmanrim kita balap Wow udah sampai sini aja intinya jangan ambil resiko ya geza kalau kalian terjebak manjat kayak gini guys mau seburuk-buru apa kalian itu lebih baik pentingin diri kalian sendiri di jalan dan pedih pentingin orang lain gitu loh ini edukasi lagi juga guys anjay edukasi bos Allah akbar Allah nggak berani guys juga berani guys ya soalnya depan itu bis guys biasanya kan bisnis agak kenceng juga ya bisa kalau kita lawan malah abisnya ambil kima bahaya guys terjun nanti dia ya oke nah depan ada truk juga cuy gue juga agak-agak berani agak enggak gitu loh soalnya ini agak berdebut juga guys ya Wow selain menyebabkan flu dan batuk ini macet ini menyebabkan paru-paru juga ya geza Wow enggak kelihatan Wow apakah kita lurus adik-adik Iya boleh Bang boleh tapi parah banget sumpah wewe nekat banget cipak lo lo nekat banget sumpah Bang lo nekat banget banget Bang sumpah lo bawa cewek banget hati-hati Bang sobat hal gila sih hal gila bro hal gila bro Gak mau ngelakuin hal gila hal bodoh demi keselamatan orang lain juga ya guys ya kalau soal parah macet berdebu parah memang iya guys cuma ya mau gimana lagi itu loh masa kalian mau lihat lagi setiap posisi seperti ini cuy yang satu kalian merepatkan sopir yang satu resiko kalian sendiri gitu loh jadi lebih baik kita milih yang enggak resiko ada kata aku tahu jalan apa namanya jalan masuk desainnya terus kemana-mana aku tahu ya mungkin lebih enak apa namanya jalan desainnya guys Wow lihat lagi saya aku aja ini cuma berapa ya 05 atau 10 aja nggak sampai cik gelo-gelo ya seperti ini lagi saya suasananya rumah-rumah yang pikir jalan aja udah pada tutup cuy ya usaha-usaha warga yang udah terbang kali juga ini revisi kalau gue salah guys ya proyek ini tuh kata-katanya itu udah berdua tahun lebih guys gila gak tuh dua tahun lebih bro bayangin aja dengan pelekik yang seperti ini gue yuk jalannya Masya Allah Masya Allah Pak Masya Allah Allah Akbar subhanallah walhamdulillah Allah Akbar ya Allah akhirnya bisa menghirup udara yang masih sangat tidak enak untuk dihirup guys ya aduh aduh parah guys parah guys sumpah gua udah kemeringet banget cuy anjai waduh waduh aduh ya malah kegeser guys Oke guys ya gue sambung lagi cuy karena tadi takutnya enggak ke-record ya kalem-kalem ini bengkel-bengkel lumayan rame ya guys ya Alhamdulillah ya pokoknya usaha warga yang jarang sampai adalah bengkel cuy apalagi bengkel kalian terpercaya ya Oke wow ini kelihatannya belum masuk juga anak sih guys ya mah macetnya di sini guys parah banget Oke lah Bismillahirrahmanirrahim kita bisa keluar lintasan dulu bro Wow weng 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 oke Alhamdulillah Bro ternyata disitu ya setiap parahnya ya makanya kadang bisa sampai berkilau-kilau meter guys record record lagi ya rekor kemarin itu sampai 40 meter kalau nggak salah ya 40 meter kan deket ya 40 km bro bayangin aja anjay 40 km bro Aduh gila 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 ya seperti itulah bisa POV ketika kalian macet di daerah sini cuy ya semoga aja daerah sini doang sih guys gue nggak tahu guys kalau daerah sana ikutan macet juga ya Oke lah Oke dimana gua juga itu ya melampiaskan rasa penasaran guys ya rasa penasaran yang gua pendam mulu karena ya terkadang gue kalau mau ngevlog tiba-tiba cuaca itu mendung guys jadi ya ya seperti itulah makanya nggak jadi itu Alhamdulillah aja disini mata gua udah keren merasukkan kau ringat guys bentar Oke lah aman cuyaman Wow Wow di depan sana buah Wah sumpah bapaknya aduh gua agak ngeri-ngeri sedap guys ya ya kalau sopil mah selalu guys nggak gede juga kita ya untuk jalanan sini sih cornya udah aman santui guys entah ini cornya sampai dimana aku juga nggak tahu ya guys ya jadi makanya kita cari tahu Bro ternyata sampai sini wow wow oke lah guys ya dengan kalem dan santuinya kita nah wasik wasik Allah wakbar seperti itulah guys ya aduh 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 guys guys Om ya nilai-aduh jalanan sih ini juga cor juga ya guys ya Nah cor juga ini di desa mana guys subada please lagis ya padi itu aku please lah minim-minim pengetahuan guys kalau Juwana atau Kabupaten Pati Oke lagi tahu guys wilayahnya cuma ya itu tadi masjid akses sunan ngerang Oh ini desa Trimulyo Oke desa Trimulyo Gangpun dan lagi okelah SDN Trimulyo Oke guys ya di sini kita udah sampai ke wilayah Trimulyo aduh guys kayak bocil baru-baru masuk desa aja guys-begis baik-baik kita sekaligus review jembatan yang kemarin baru jadi ya guys ya bahwa beberapa bulan bulan kemarin lah dulu sih sempet viral banget karena ya memang nggak jadi-jadi cuy cuma untuk kali ini sih jebatannya untuk wilayah ke arah sini ya soalnya kan satu arah guys jadi besok lah besok lah besok kita pas balik kita review juga ya guys ya amankan nah besok ya Nah WC obloh wakbar oke nih disini udah masuk ke kampung nelayan Bender Juwana guys apa gue seneng banget guys dulu pernah masuk ke dalam sana ya ya buat kalian belum nonton ya silahkan tonton dulu lagi saya ada kok di videonya mas dan motovlog ya Alhamdulillah kita udah terlewat dari jebakan macet guys ya untuk kali ini saya ini mungkin korban-korban yang kena macet tadi ya oke lagi saya wah disini udah kita memasuki wilayah Juwana cuy untuk kali ini sih gue bingung cuy mau lewat dari arah yang tiga lurus doang atau wilayah yang itu guys ya banyak belokan gitu aku juga bingung tapi untuk mengasah otak gua guys ya gue pengennya lewat yang dari arah atas sih guys kan ada yang atas sama ada yang bawah gitu loh jalannya ya jadi untuk kali ini gue mau ke arah tayu guys ya ke arah sahabat karib gua anjay sahabat karib bro hahaha semoga aja beliau di rumah guys ya mau mau masak gak di rumah guys orang hari Rabu ya hahaha oke lah keteli kalau hari Sabtu atau Minggu gitu mungkin beliau gak di rumah guys ya ya kalian tonton aja videonya sampai ber-episode-episode lagi ya guys ya Oke lah kita memasuki wilayah Juwana bro akhirnya gue nge-flop diarah Juwana guys Wow seneng banget hahaha waduh setelah sekian lama gue nge-flopnya di area rebang doang ya guys ya Alhamdulillah boy boy Wow kita di jembatan bro Wow nah ini yang gue suka dari itu ya guys ya dari Juwana ini ya soalnya kan ini jembatannya ada dua guys ya jembatan yang baru itu disini guys jembatan yang baru ya cuma ya kita nggak bisa lewat karena yang memang searah bro kalian mau lewat dari sini searah nanti kalau ke tilang polisi malah bahaya ya juga bahaya buat kalian sendiri gitu loh ini untuk jalan lingkapnya ya guys ya ya set 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 okelah nah wah ini cuacanya mandung panas cuma ya agak panas banget ya guys ya Aduh Allah akbar nah sekalem aja bro kalem woi 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 masih udah pakai spion jalan dan juga cepet banget ya guys ya Wow Nah ini jembatan yang satunya guys ya untuk arah sini jembatan ini dulu juga viral banget karena Ya sering macet ya guys ya soalnya jembatan yang baru disana Cik kalian bisa lihat ya cuma ya nggak kelihatan banget lah ya eh sorry lagi saya kita lewat sana ya memang jadi kita nanti lihat aja untuk jembatannya gitu ya Oke lah guys ini arah lingkar ke arah patinya cuy soalnya gua udah lama banget nggak pernah ke rumah sahabat gua ini ya bisa udah berapa tahun guys terakhir gua nikah aja gue belum pernah kesana loh parah banget ya padahal dulu gua pas masih di bawah banget ya atau hidup masih parah banget ya itu itu sih ya mau gimana lagi-lagi saya intinya seperti itu bisa lupakan masa lalu kita fokus masa depan anjay jujur li lewat lurus bisa tapi untuk kali ini gue mau asah otak gua jadi gue mau pergi ke arah kiri ya guys ya pergi ke arah sini cuy kenapa gue mau asah otak gua karena ya gimana lagi guys namanya punya otak jaruh di asah itu ya asah keingatannya gitu loh gue masih ingat tidak untuk jalan di sini gitu loh harusnya masih ingat juga seharusnya harusnya sih harusnya Oke lemuh Masya Allah subhanallah Oke lah kalau kalian bisa lurus ke sini juga bisa ke arah seperti bumi minatani ya bisa atau ke arah arti kotanya guys untuk kali ini kan kita mau ke tayu ya jadi lewatnya sini cuy Hai Oke semoga aja untuk jalan sini sih harusnya itu sih ya apa harusnya bagus guys harusnya harusnya semoga aja lah ya Hai kalem-kalem santuy Hai pokoknya kalau kalian motovlog wajib mengabadikan desa Allah akbar wah ini gila sih Pak lu lu gila sih Pak sumpah Hai para-para-para guys-para guys tiba-tiba kalau main nyelorong aja cuy at least minimal kopling dulu laga sih hehehe parah guys yes okelah Hai waduh Allah Nah untuk jalan sini sih termasuk lumayan bagus ya lumayan logaskan gue nggak bilang bagus lo ya soalnya ada bolong-bolongnya juga ini bolong dikit pun ngaruh guys bok pikir nggak ngaruh tahe hehehe okelah waduh ngomong besok worker tuh sumpah Oke nah keep calm keep santuy ya keep calm keep santuy nah set 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 waduh enak sekali bro Wow sampai antrai hehehe Oke lagi saya untuk jalan ini sih kelihatannya juga habis di renovasi ya guys ya cuma ya seperti biasa guys masih ada bolong-bolongnya aku terakhir kesini itu dulu masih itu guys masih parah banget malah parah-parah jalannya parah banget sumpah ini kalau gak salah kita di desa bakaran ya ya guys ya kalau gak salah lo ini soalnya takutnya gue salah guys dengan cuaca yang sangat panas sekali Hai enggak cuma rebang ternyata pari juga panas guys ya enggak papalah panas-panas yang penting enak cuy anjay apa tuh kopi lagi sih hehehe obloh beriah ini yang yang gue malesin kalau di belakangnya mobil ya guys ya Iya selalu terjebak dengan jalan-jalan yang bagus hehehe desa dukotalit ini punden senki dukot Oke tuh ada yang jualan motor juga guys Hai Oke lah hai 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 keep kalem keep santuy kita berkendara dengan santuy di sini ya Hai ya gak santuy sih sebenarnya guys hehehe oke 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 ibu bapaknya rambutnya bagus banget guys nah ini buat kalian mau pesen ketopra sesuatu ya anjay promosi aku malah teh Barbar anjay teh Barbar bro Aduh udah berapa tahun guys lihat sini guys ya Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah masih bisa dikasih kesempatan gesa untuk silaturahmi ke rumah temen gua guys ya juga bawa apa-apa gue cuma bawa nyawa ya hehehe ya nantil harusnya kita belikan di sana saja buah ini ada bocil-bocil ya outing kelas waduh mau mau kemana ini guys ya kira-kira ya baru-baru itu selesai guys kelihatannya guys ya Nah iya kan bener kan semangat bapak-bapaknya oke wih bocil eh cilcil telah ini kita balap dulu gak sih guys sebenarnya gue dari tadi pengen balap loh tapi kayak nggak dikasih kesempatan buat balap anjir Masya Allah jalannya ini buh wih dari kejauhan kelihatannya agak kurang gak jadi gue agak takut ya Iya semoga aja ban gua aman aja gejah harusnya gue cek dulu sih tadi Hai kok kelihatannya ada yang aneh dari motorku ya hehehe waduh bro semangat bro hehehe tongseng kodok tongseng seliro lah ngelarani dalannya rakiro-kiro anjay hehehe oke lah guys ya lumayan ini kalau kita ketemu itu wajib kompaban dulu kasih ya Allah bener Allah berban gua agak-agak agak kempes guys Aduh ya kita cari kompa dimana ini cuy takutnya kalau bocor Malaya udah sampai sini nanggung banget udah sampai sini nanggung banget Aduh ada bengkel tapi nggak buka lagi ya untung aja gue sendirian guys ya seperti inilah guys yang gue takutin ketika aku berperjalanan jauh gitu loh seperti ini Aduh gimana gak ada bengkel lagi ya tuh mana nih bengkel guys ini mungkin bannya jedok sih guys ya gue udah pasti sih soalnya ban depan ini nggak gua kasih ban dalam guys ya masih Ori bantu 11 toh masih Ori ban dalamnya empat dalamnya lagi ya ban bawaan dari dua tahun kemarin kalau nggak salah ya motor ini udah mau dua tahun guys semoga aja aman aja bisa kalau sekiranya kurang angin sih masih bisa ditambah angin cuma kalau udah kena paku gitu ya kayak agak sulit gitu loh guys ya masih ada bengkel guys eh ada itu itu ada guys ada bengkel guys tapi kalau kelihatannya udah aman ya kita cari nitrogen aja bisa di depan ya semoga aja masih aman lah ya agak nekat dikit nggak ngaruh ya guys ya atau juga jalannya udah lumayan bagus guys Hai Allah saya sorry guys kalau gua terlalu cepet cuy buat video videonya juga jadi ya agak-agak keterkonsep memang ya namanya juga Mas dan motovlog ya full perjalanan juga full apa namanya dokumentasi singkat aja gitu ya bayangin guys gacor dari dari lasem sampai sini lu anjay hahaha sampai tayu bahkan ya demi menghibur kalian cuy betul aja tadi juga udah sarapan jadi aman jadi aman parut udah aman tadi udah makan juga jadi aman Oke lah semoga aja baternya awet ya oke kalem-kalem keep kalem keep santuy ini entah di desa mana ya bisa aku kok nggak tahu lagi buat kalian tahu daerah ini komentar aja di bawah ya guys ya intinya ini udah keluar dari batangan ya at least ini pelayan Juana seharusnya nah waduh udah berapa lama guys juga pernah kesini guys anjay Wow kangen banget hahaha aduh guys guys kenapa kangen banget dulu itu rumah Budi gua ada di sini guys sekarang Budi gua tinggal di lasem ya jadi nggak pernah kesini lagi gitu loh dulu kalau nggak salah itu ya at least sebulan sekali atau dua bulan sekali itu udah pasti kesini gitu makanya kangen banget cuy gimana almarhum Budi gua Budi almarhum Budi lagi almarhum Pakde ya geza almarhum Pakde itu ya rumahnya kan sini guys daerah sini lah ya jadi nanti kita bisa akan review rumah aja Pakde gua bagi saya yang sekarang milik orang lain ya Aduh pengen nangis cuy kalau ingat masa-masa itu ya hahaha kalau nggak ada bengkel kiri jalan kah Pomi ini sopon nyono kok cuma Pomi ini ya Kenapa nggak ada tempel ban juga ya hahaha oke lagi saya ini hal yang paling nekat banget sih yang pernah gue lakuin cuy jujur aja banyak kalau di daerah jalan yang lumayan nggak mulus itu enggak enak ya guys ya hai 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 mungkin kepanasan cuy mungkin ya okelah nah seingat saya dulu di sini ada warnet cuy mungkin kalau nggak salah ini ya warnetnya ya udah tutup sekarang Hai Oke Wah sumpah nggak ada pembensin kak manis nggak ada pembensin yang ada nitrogen nyakah Hai agak ngeri-ngeri sedap gini hehehe Oke lemoto vlogger paling beresiko ya gua ya Oke mas nyono masnya doang kes agen sosis plus es wawan kalau di daerah sini sih sentralnya kalau nggak salah ya gesa ini berambang guys berambang bawang gitu loh yang buat masak-masakan lebih enak oke lah keep kalem keep santuy Bori kalem kalem ya kita ambil kanan metbah amit gitu Nah dulu guys ya aku ya bukannya sombong guys ya dulu aku sering sholat itu disini cuy ring sholat di masjid ini ya semoga sekarang masjidnya udah jadi segis Aksa udahlah udah beberapa tahun bro udah jadi bro Alhamdulillah ya masjid by dulu udah Wow Alhamdulillah udah jadi ya Oke lagi ya di sini kita akan review rumah Budi gua yang sekarang udah milik orang lain guys sekaligus kita nostalgia ya nostalgia kita nostalgia mengembati rasa kangen juga guys ya hahaha Aduh guys ya di sini ya kalem-kalem nah ini di desa dukoh dodol ya dukoh dodol guys inget banget nah dulu itu aku sering banget beli jajan itu di sini di warung ini ya sekarang udah jadi warung guys sama di sini ya di sini udah jadi warung ini warung udah lama banget juga sejak gue kecil sampai gue udah nikah cuy nah disini rumahnya oknal gitu hadulah ini diserumah Pak Deguai dulu ya masih sama sih guys tuh kangen banget rasanya ya udah-udah guys kita balik dulu balik balik set-set balik ke jalan yang benar ya guys ya nah ini rumah Pak Deguai juga guys ya enggak apa-apa jual beli kambing sekarang jadi jual beli kambing ya guys ya mungkin belakang rumah ya isinya udah kambing guys ya mungkin ya haduh guys ya namanya juga hidup guys ya berotasi bro jadi ya udah udahlah Oke guys setelah kita udah Wow okelah berdua ya kita udah review ya di sini ke gereja gue inget banget ke gereja guys ya dan untuk sebelah sini adalah rumah Simbah buyut gua ya yang sekarang jadi ini apa namanya tanaman ditanemin apa itu guys karena menpisang ya mungkin ya tadi di daerah sini lagi dan untuk daerah sini sih gue agak lupa-lupa inget guys jujur aja ini kelihatannya emasnya kok pengen cepet-cepetan ya udah kisah kasih jalan dulu ya ini ada pertamina sih cuy tapi adakah nitrogen ternyata tidak ada aduh guys guys kita cuma butuh nitrogen ya bisa karena soal bensit sih masih lumayan banyak cuy nanti kalau baterai gua apa sih gua mau mampir dulu lagi guys ya membuat ngecas ya Hai semoga habisnya lama lagi sih hehehe Oke lah Hai isi hai 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 Terima kasih.